Hai, Mufid disini, sesi kali ini kita akan membahas tentang manajemen akun di Office 365 bagaimana caranya jika kita mempunyai banyak akun di banyak domain manajemen pada saat satu sesi kita harus berada di beberapa momen jadi ini adalah video tutorial ke 152 jadi sebelumnya ada 151 video tutorial yang bisa Bapak Ibu gunakan gunakan, Bapak Ibu ulangi lagi, terutama untuk pendidikan jika suka nantinya silakan jempol ke atas, tidak suka jempol ke bawah juga boleh forumnya bebas saja, kalau memang bermanfaat silakan share ke semua media sosial Bapak Ibu agar saya semakin bersemangat untuk membuat video tutorial-video tutorial selanjutnya kita mulai video tutorial ke 152 ini semoga semuanya bisa berhasil dalam mempraktekan apa yang saya tunjukkan kita mulai ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan masih ketemu dengan Mufid disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa? berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama dan Bismillah, mohon doanya satu hari, satu video tutorial yuk baik, saya ulangi lagi sesi kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita memanajemen akun untuk di satu momen kita harus berada di eh maaf, di satu waktu kita harus berada di beberapa momen webinar misalkan jadi saya contohkan, saya ada tiga akun saya simulasikan, saya tiga akun maka caranya adalah dengan cara kita harus ini kita harus memanajemen dengan tiga buah browser sebetulnya bisa misalkan dengan eh ini saya masuk saja ke office saja misalkan ya, sebentar saya login ini berarti saya sudah masuk di akun saya yang ini saya sudah masuk di akun guru inovatif ini akun saya, akun guru inovatif misalkan saya masuk ke office lagi office.com maka saya bisa sebetulnya login dengan akun yang lain ini dengan akun misalkan akun sekolah akun sebagai guru di admin sekolah karena disini terlihat SMKN 7 Semarang SCA.id yang ini akunnya adalah akun yang guru inovatif atau misal saya masih punya akun satu lagi saya bisa masuk ke portal office lagi disitu saya bisa login lagi karena disini terlihat ini ada 1 2 3 4 5 saya punya 5 akun 5 akun itu sebetulnya kalau menggunakan dalam satu browser menjadi banyak tab 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 kekanan itu bisa tetapi nanti akan menjadi ades nanti yang crash nantinya jadi saran saya adalah satu browser berisi satu akun selanjutnya tinggal masukkan saja aku browser yang lain yang sudah bawaan windows microsoft edge pasti ada biasanya bapak ibu menggunakan akun gmail maka akan jauh lebih powerful menggunakan browser chrome terus satu lagi tambahan mungkin bapak ibu bisa menggunakan firefox atau menggunakan opera biasanya ini saya punya disini terlihat saya punya 1 2 3 4 jadi di komputer saya ada 4 buah browser jadi 4 buah browser itu bisa saya maksimalkan untuk 4 akun misalkan dalam satu waktu saya bisa masuk ke misalkan teamsnya ini misalkan saya ada pertemuan saya berarti menggunakan akun yang ini selanjutnya misalkan saya masuk dengan yang ini berarti saya bisa masuk ke teamsnya sana itu untuk manajemennya jadi nanti tinggal dibuat bagaimana caranya kita masuk ke browser dengan bisa menggunakan banyak akun jadi caranya itu itu cara yang pertama jika kita menggunakan pc jika kita menggunakan handphone atau menggunakan mobile phone ini akan jauh lebih praktis kita coba saya coba praktekan ya yang ini akan jauh lebih mudah lebih sederhana lagi saya cobakan tunggu sebentar jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini di klik saja subscribe-nya di klik setelah itu loncengnya juga di klik untuk semuanya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya terlihat di layar kita ini adalah handphone saya disini saya sudah menginstall ini saya sudah menginstall Teams namanya Microsoft Teams tapi versi mobile disini sudah ada akun yang tertanam di aplikasi ini ini adalah akun yang guru inovatif nih akun guru inovatif terlihat disini master run movie ini adalah akun yang guru inovatif dan di bagian bawah disini saya sudah menambahkan satu akun lagi jadi dalam satu aplikasi Teams itu ada bisa kita menambahkan banyak akun kita disini saya masukkan akun yang dolmen pdkjateng.id dan saya akan menambahkan lagi satu akun caranya adalah sebentar saya ulangi aduk kecepatan maaf saya tutup aja caranya adalah bapak ibu masuk ke sini ke segitiga eh maaf garis tiga ini di pojok garis tiga pojok saya ulangi garis tiga di sini garis tiga di pojok kanan atas saya klik selanjutnya saya paling bawah ada muncul biasanya masuknya di sini di bagian pengaturan setelah itu nanti akan muncul untuk tambah opsi atau tambah akun di bagian sini karena saya sudah menambahkan akun maka di sini munculnya di garis tiga garis bagian bawahnya ada muncul tambahkan akun saya klik tambahkan akun terus yang saya bisa menambahkan daftar akun baru ataupun masuk ke akun yang sudah ada biasanya kita menambahkan akun baru eh maaf akun yang sudah ada yang sudah dibuatkan oleh panitia saya masuk ke ini masuk ke akun baru karena yang paling pertama adalah guru inovatif maka ini harus saya ganti ke akun yang lain berarti ini saya isikan ke domain yang lain saya masukkan ke yang domain sekolah sudah biasanya nanti meminta passwordnya setelah itu saya klik masuk nunggu sebentar untuk pengisian password ya ini akan minta aku sandinya saya masukkan sandi setelah itu saya klik masuk sudah ini tinggal ke berikutnya 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 mengerti atau understand maka saya sudah menambahkan akun saya yaitu tiga buah akun saya cek di bagian menu garis tiga di sini di bagian pojok kiri atas maka terlihat ada tiga buah akun yang aktif itu adalah yang sedang di checklist yang sedang aktif saat ini SMK7 Semarang berarti saya masuk ke akun SMK7 Semarang eh maaf ke domain SMK7 Semarang dengan akun yang ini selanjutnya untuk yang PDK jateng atau yang guru inovatif akun yang ini kalau mau menambahkan lagi silahkan ditambahkan lagi tinggal nanti sesi webinar bapak ibu pakai yang mana misalkan ada panggilan untuk akun yang PDK jateng maka yang bagian tengah harus saya checklist berarti saya switch akun atau pindah akun disini kalau saya klik menu tiga titik maka otomatis sudah berpindah atau saya mau masuk ke guru inovatif berarti di bagian ini sudah ada banyak akun yang kemarin sudah saya bahas bagaimana cara memanajemen kelas dan sebagainya di sebagian sesi yang lalu seperti itu kecil dari saya semoga bisa memberikan informasi tambahan informasi lain semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat suka jempol ke atas suka jempol ke bawah tuliskan di kolom komentar sudah berhasil kalau belum berhasil buat pertanyaan di kolom komentar juga salam dari saya tetap semangat tetap memberikan kebermanfaat untuk kita semuanya salam terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang informasi ini bermanfaat silahkan jat di video sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati